Ingpomin, ya oke teman-teman, balik lagi sama Barnavi nih Kali ini Barnavi punya berita yang cukup menarik nih Oke teman-teman, jadi baru aja Official Artnext merilis sebuah banner nih Yang dimana bannernya ini bisa dibilang bisa menjadi petunjuk Kalau episode 12 akan segera rilis nih Lalu banner apakah itu? Yuk kita lihat sama-sama Dan banner yang Barnavi maksud adalah banner The Front Datuas 2 Yang menghadirkan operator bintang 6, Sailage, Horn, dan juga Stainless Banner ini akan mulai hadir dari tanggal 10 Oktober Sampai tanggal 24 Oktober 2023 Lah bang, emang ada hubungan banner The Front Datuas 2 dengan episode 12? Nah jika kita lihat banner The Front Datuas 2 di China Banner ini hadir dari tanggal 23 bulan Maret Dan seminggu kemudian pada tanggal 6 April chapter 12 atau episode 12 itu hadir teman-teman Jadi bisa dibilang episode 12 sudah di depan mata nih teman-teman Di episode 12 nanti tentunya kita juga kedatangan banyak konten-konten baru ya Yang diantaranya seperti ada 4 operator baru nih Skin baru dan masih banyak lagi yang tentunya akan Banarvi bahas ya Ketika ofisial sudah merilis nih untuk detail lengkapnya dari episode 12 nanti Yaitulah hubungan banner The Front Datuas 2 sebagai petunjuk chapter 12 akan segera rilis ya teman-teman Namun banner The Front Datuas 2 sendiri apakah worth it bang? Atau hanya sebagai banner bait doang? Oke kita bahas ya Kalau disebut sebagai banner bait sebenarnya iya teman-teman Tapi operator yang dihadirkan disini bisa dibilang ini cukup meta ya teman-teman Ada operator bintang 6 Shaylitz sebagai flag vanguard terbaik untuk saat ini Lalu yang kedua ada operator bintang 6 Horn sebagai defender fortress Dia juga menjadi satu-satunya defender fortress bintang 6 untuk saat ini Yang sangat worth it banget untuk kalian dapetkan ya teman-teman Apalagi dia juga sangat worth it untuk kalian maestri 9 Lalu operator bintang 6 yang ketiga ada stainless sebagai supporter artificial Yang sebenarnya kurang Banarvi rekomendasikan untuk kalian dapetkan ya Tidak seperti Shaylitz dan juga Horn ya yang sangat Banarvi rekomendasikan Stainless cukup niche lah untuk kalian dapetkan Walaupun memang dia satu-satunya operator bintang 6 supporter bertipe artificial Tetapi dia bukan operator yang bisa dibilang prioritas lah Dia operator yang cukup bagus tapi gak harus kalian dapetin Dan ingat karena ini adalah banner bait ya bisa dibilang Masih banyak banner-banner operator baru yang menanti kita teman-teman Seperti salah satunya Ines yang akan rilis di episode 12 nanti ya Jadi ya pikir-pikir baik-baik lah Orundum kalian akan kalian investkan kemana ya Oke segitu saja berita aku kali ini Gimana nih menurut kalian dengan banner The Front That Was 2 Yang menjadi petunjuk ke episode 12 nanti Apakah kalian akan gacha? Coba tulis di kolomentar dan ya sampai jumpa di video-video yang berikutnya Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!